Kemudian Nabi SAW lewati Sumayyah sambil berkata, sabarlah, yasir juga, sabran, sabar aja, pasti kalian akan mendapatkan surga. Apa kata Sumayyah yang lagi berdara-dara radiyallahu anha, perempuan nih, kadang-kadang semuanya perempuan kita sekarang manja sekali, mungkin hanya karena suaminya telat beliin barang, sudah merengek, sudah cemberut, sudah mau minta pulang ke orang tuanya, dengan segala macam hal yang luar biasa. Hanya karena masalah sedikit, ceraikan saya, pulangkan saya. Sumayyah lagi tersiksa, terbakar sana-sini, bajunya sobek-sobek, diinjakin perutnya segala macam, Nabi SAW lewat. Lalu kata Nabi SAW, sabarlah, yasir, kalian akan mendapat surga. Apa kata Sumayyah? Demi Allah, ya Rasulullah. Kami yakin anda adalah utusan Allah, dan kami akan pertahankan ini. Dalam kondisi susah nih, setengah mati luar biasa gitu. Begitu Nabi SAW lewat, Abu Jahal kembali lagi. Bawa orang-orang gitu kan. Abu Jahal ini bukan dari suku Mahzum ya, cuma dia menggunakan kesempatan untuk menyiksa kaum muslimin. Kita akan membahas tentang sahabat yang mulia. Setiap kali dan setiap kali membuka lembaran-lembaran kisah tentang sahabat ini, saya pribadi, kadang-kadang subhanallah menetiaskan air mata tanpa kita sadari. Hati rasanya menjadi lunak dan lembut dengan membaca kisah mereka. Terasa dekat dengan Allah SWT, termotivasi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Selalu semangat meninggalkan dosa-dosa. Karena memang mereka kaum salaf kita. Mereka adalah orang yang terdahulu yang telah melalui suka duka kehidupan. Orang yang cerdas teman-teman sekalian, mengambil pelajaran dari orang yang sudah sukses. dan suka duka yang telah mereka lalui dalam kehidupan mereka atau pengalaman-pengalaman hidup, kalau kita mengambilnya, kita seperti memangkas banyak sekali waktu dalam hidup kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan dengan jalan yang lebih pintas. Siapapun yang mengikuti orang yang sukses, berhasil, orang yang pintar, maka dia akan bersama dengan orang-orang itu. Dan siapapun yang mengikuti orang yang gagal, pemalas, kafir, ahli maksiat, maka dia juga akan bersama dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang soleh seperti ini sebagaimana penyampaian Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, siapa yang ingin mengambil pelajaran dan memperbaiki hidupnya, maka dia mengikuti orang yang terdahulu dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, Ridwanullahi Alihim. Karena mereka kaum yang sudah menerima wahyu secara langsung. dari Nabi SAW dan juga mereka telah meninggal dalam keadaan Islam. Seseorang kalau masih belum meninggal, belum ada jaminan bagi dia orang ini akan benar atau tidak. Berapa banyak orang di akhir hidupnya murtad atau meninggal dalam keadaan maksiat. Dan berapa banyak orang yang mungkin hidupnya penuh maksiat, di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah SWT. Itu tanda hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW akan tiba zaman nanti di mana seseorang di antara kalian bisa saja beriman di pagi hari, sore harinya kafir. Atau dia akan tiba di sore hari beriman paginya kafir. Maka istiqomah dengan cara mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu ini penting sekali. Dan ini tujuan utama kenapa kita membahas serial sahabat. Dan bifadlillah kita sudah membahas 20 sekian sahabat. Dan semoga saja Allah SWT memanjangkan umur kita dan memudahkan kita untuk bisa membahas seluruh sahabat tidak terkecuali dan sahabiat. Dan sekali lagi saya memohon kepada Allah juga agar dimudahkan membahas seluruh orang-orang salih dari tiga generasi emas. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan nanti akan ada serial juga kita akan membahas empat imam yang mulia. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi dan Imam Ahmad. Kita akan membahas biografi mereka dan ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari mereka. Semoga ini semua mempelajari orang-orang salih membuat kita meniti jalan mereka sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka. Sederaku si Iman, berbicara masalah sahabat yang satu ini Ammar Ibn Yasir RA kita sedang bicara tentang figur orang yang istiqomah dalam kebenaran. Sehingga kebenaran selalu bersamanya. Dan Nabi SAW bersabda Ammar selalu mendapatkan petunjuk diikuti oleh petunjuk dan menjadi petunjuk. Karena istiqomahnya benar-benar dijaga sampai meninggal dunia. Walaupun ini menjadi ciri khas sahabat umumnya tapi Ammar Ibn Yasir menonjol di situ. Seperti misal teman-teman kita tahu sodakah dalam Islam diperintahkan. Tapi ada orang menonjol karena terus istiqomah di sodakah itu. Ada orang memang membuatkan jadwal setiap hari tidak ada hari tanpa sodakah. Maka orang seperti ini beda dengan orang umumnya sodakah pada saat ada kesempatan. Ada orang yang istiqomah dengan solat malam tidak pernah ketinggalan sama sekali dan tidak pernah telat misalnya. Bahkan setiap malam kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang ini lebih istiqomah daripada yang lainnya. Maka level sahabat pun ada yang seperti itu. Ada yang hadir bersama Nabi SAW di setiap hari di setiap waktu solat di setiap kesempatan ada yang cuma hadir sejumat pada saat jumat saja pada saat peperangan saja pada saat musim haji atau momen-momen ada yang cuma datang syahadat lalu kemudian pulang dan tidak bertemu lagi dengan baginda Nabi SAW. Ammar Ibn Yasir salah seorang yang luar biasa dia selalu menjaga itu. Istiqomah dalam hidayah yang sudah didapatkan dan itu akan kita lihat bagaimana dalam gambaran hidup beliau. Bermula kisahnya teman-teman sekalian dari kisah ayahnya Yasir RA Yasir adalah Yasir bin Amir dari suku Yemen yang dikenal dari wilayah Tihana. Wilayah ini terkenal dengan wilayah Yemen dan ayahnya Yasir sempat datang ke Mekah bersama dengan dua saudaranya Al-Harith dan Malik. Mereka bertiga datang ke Mekah karena ingin mengetahui tentang keadaan Mekah beberapa asar yang lain dikatakan ingin mencari tahu mencari pekerjaan. Tapi pada saat itu ada satu tradisi di Mekah kalau ada orang-orang asing yang datang kemudian dia mau menawarkan diri bekerja kayak kita sekarang jadi pegawai maka mereka spontan ternobatkan menjadi Buddha hamba sahaya atau kalau ada seseorang punya utang dengan penduduk asli Mekah kemudian selama utang itu belum dibayar dia ternobatkan menjadi Buddha hamba sahaya sampai dia bisa membayarnya. Itu peraturan jahiliat tentunya. Maka yang terjadi pada ayahnya Ammar yaitu Yasir radiyallahu anhumah beliau pada saat masuk ke Mekah lalu menawarkan diri bekerja maka dia tetap mau gak masalah walaupun jadi Buddha pada saat itu tapi adiknya dua Al-Harif dan Malik tidak mau mereka berdua pulang ke Yaman dan ini sebabnya kenapa Ammar lahir dalam keadaan dibawah naungan keterbudakan karena ayahnya tadi menawarkan diri bekerja dengan masyarakat Mekah dan otomatis menjadi Buddha untuk mendapatkan pekerjaan jadi sumber penghasilan dia menjadi Buddha Ammar Yasir radiyallahu anhum di suku Mahzum suku besar di Mekah dan pada saat itu tuannya Al-Mughira sangat senang dengan dia sampai akhirnya dinikahkanlah dengan budak wanita yang bernama Sumayyah Sumayyah binti Khibat radiyallahu anha adalah juga seorang wanita mulia tapi saya tidak temukan secara pribadi Sumayyah ini kenapa sebabnya menjadi budak pada saat itu dari suku Mahzum yang jelas Sumayyah termasuk orang yang disayangi oleh tuannya Al-Mughira kemudian juga Samayasir maka Al-Mughira pun menikahkan keduanya menikahlah dua orang manusia mula ini dan akhirnya Allah karunia mereka anak yang diberi nama Ammar tokoh kita teman-teman sekalian berjalan waktu datanglah risalah ke Nabian dan pada saat itu Yasir Sumayyah dan Ammar adalah keluarga yang miskin mereka hidup sebagai pegawai semuanya bekerja untuk Bani Mahzum Ammar ibn Yasir sempat lewat ke Darul Arkham mendengarkan tentang keislaman lalu dia syahadat masuk Islam dengan sangat mudah intinya dia langsung mengucapkan syahadat pada saat dia pulang ke rumahnya dia jelaskan Islam kepada Yasir dan Sumayyah ibu dan ayahnya maka keduanya pun tidak ragu untuk menerima Islam karena diantara konsep yang disebarkan oleh Nabi SAW di Mekka adalah selain Tauhid yang difokuskan untuk menyembah Allah satu tidak ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi dan semua ini berhala adalah makhluk batu dari sisi yang lain secara sosial Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam orang Khai dan orang miskin kecuali dengan ketakwaan maka budak-budak pun punya level yang sama sholat tidak perlu di saf belakang boleh di saf depan haji mereka juga pakai ikhram sebagaimana orang-orang kaya berjihad mereka boleh di pasukan depan bukan cuma tokoh-tokoh yang terkenal maka ini mendongkrak keinginan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu di Mekka untuk bergabung ke dalam Islam dan memang ini ajaran agama yang mulia tidak ada perbedaannya kalau kita di Indonesia mungkin tukang sayur tukang sampah mau dengan pejabat pemerintahan sama saja sholat di saf sama siapa yang lebih dulu masuk di saf tidak boleh dikeluarkan syarat-syarat rukun-rukun dalam Islam kewajiban-kewajiban sama semuanya tidak ada bedanya maka di sini teman-teman sekalian ini mendongkrak sekali orang-orang di Mekka untuk masuk Islam termasuk Yasir Sumaya dan juga Ammar radiyallahu anjumain tapi ada satu keutamaan di sini teman-teman sekalian dan ini keutamaan sahabat secara umum tapi kita fokus kepada keluarga yang mulia ini dan ini keluarga ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh buat kita menjadi suami yang baik menjadi istri yang baik menjadi anak yang baik gitu kan di sini bentuk baktinya Ammar dia berhasil mengajak kedua orang tuanya pada kebaikan dan mulianya hati ayahnya Yasir dan ibunya Sumaya sampai mereka tidak mau menolak kebenaran dan ini penting teman-teman banyak orang di antara kita dia anggap anaknya ya status anak mau dia sudah dokter mau dia S2 mau apalah tetap status kamu anak saya sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran dari anaknya kita temukan banyak ikhudan akhud kita di pengajian yang mengeluh kepada kami menyampaikan ustaz kami mau hadir pengajian dilarang sama orang tua kami sampaikan mereka membantah ya ini karena ego ini ada padahal sebenarnya teman-teman sekalian kebenaran diterima dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya lihatlah kebenaran itu ambil kebenaran itu dari siapapun selama itu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana juga dalam kemaksiatan dikatakan oleh para ulama disebutkan sebuah kaedah sederhana jangan lihat kepada kecilnya maksiat itu tapi lihat kepada siapa yang sedang kau maksiat karena kalau kita sedang melihat kecilnya dosa teman-teman sekalian kita cuma ini cuma lihat cuma dengar cuma begini bahasanya begitu tapi sebenarnya kita tidak melihat siapa yang sedang kita maksiat makanya ini berbahaya seperti itu kurang lebih poinnya Ammar pada saat itu menawarkan kebenaran pada orang tuanya maka orang tuanya menerima dan ini bentuk bakti yang luar biasa dan hati mereka lapang sekali untuk menerima kebenaran itu menerima kebenaran Islam teman-teman dan iman serta ilmu sesuatu dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah seperti kita yakinnya kalau makan lapar kita akan hilang kalau minum dahaga kita akan hilang kalau kita tidur capek kita akan hilang kalau kita berobat kita akan sembuh harusnya seperti itu jadi dalam menerima kebenaran agama Islam ini kita tidak boleh ada keraguan tidak boleh karena orang yang ragu dia akan pelimplang dalam hidupnya tidak jelas dan saya sudah pernah dan sering saya ucapkan ini menjadi orang baik sekalian teman-teman jangan setengah-setengah tidak usah peduli dengan perkataan orang karena hanya sepanjang lidahnya dia tidak usah peduli dan jangan pernah mengkhayal pada saat kita sedang berada di jalan yang benar lalu tidak ada orang yang benci kita itu mustahil mengkhayal itu teman-teman sekal wajar kebenaran akan dibenci semua nabi-nabi ada musuhnya Rasulullah SAW paling afdal manusia tidak ada lebih awdal daripada beliau maka beliau dimusuhi oleh orang kafir orang-orang munafik oleh ahli maksiat mereka tidak suka dengan ajaran baginda Nabi SAW maka itu sangat wajar terjadi yang penting kita berada di jalan yang benar yang penting kita berada di atas jalan yang benar setelah masuk Islam teman-teman sekalian bersama kedua orang tuanya dengan sangat cepat didengar oleh Bani Makhzum dan pada saat itu keluar instruksi dari Abu Jahal Fir'aunnya umat ini kalau setiap suku harus menyiksa budak-budak mereka yang masuk dalam Islam maka Bani Makhzum rame-rame menyeret pada saat itu Ammar Yasir sama juga Sumair radiyallahu anhum ajma'in ditariklah diseret pada itu diseret luar biasa ya penyiksaan yang luar biasa saya pada saat membaca kisah ini teman-teman sekalian dan kisah Bilal kisah Suhaib kisah beberapa Khabbabi bin Arad dan seterusnya sahabat-sahabat Nabi yang mulai disiksa di Mekah saya tidak tahu bagaimana kalau kita di posisi orang-orang ini berat luar biasa berat teman-teman sekalian jadi kalau Antum sedang menghadapi sebuah permasalahan pertemukan dengan permasalahannya para sahabat saya subhanallah kadang-kadang kalau baca kisah mereka tidak masuk di akal bagaimana mereka bisa sabar pada saat itu coba bayangkan teman-teman ketiga orang ini ibu, ayah dan anaknya diseret pada saat itu digembrang pintunya dijatuhkan dirobokkan pintunya pada saat rumah itu tempat kamar mereka nginep diseret dalam kondisi sebeberapa asar menyebutkan Sumaya hamil diseret kemudian ditarik ramai-ramai digotong gitu ramai-ramai diseret di padang pasir ditarik sampai ke padang pasir dan orang-orang Quraish sudah menentukan tempat padang pasir yang dianggap paling panas tanahnya jadi kan karena tidak ada tuduhan sama sekali kemudian menyiksa disana orang-orang Islam yang disiksa mereka ramai-ramai dan satu suku menyiksa jumlahnya Allah Allah berapa orang kadang-kadang kita digebukin oleh dua orang saja teman-teman ditonjokin wajah kita misalnya sudah kesakitan atau dijambak rambutnya atau mungkin orang kadang-kadang dicubit sudah sakit ini diseret mereka bertiga satu keluarga ini ayah melihat anak suami melihat istri-istri melihat suaminya diseret kemudian ditidurkan di tanah lalu diikat keempat dua tangannya dan dua kakinya keempat anggota tubuh ini diikat ditarik dengan keras sehingga tubuh mereka tertarik dengan keras dan dibuka pakaiannya kalau dalam beberapa asar disebutkan Allahualam kalau kasus sumaya radiyallahu anha tapi Yasir dan Amr dibuka pakaiannya begitu pula dengan Bilal begitu pula dengan sahabat-sahabat nabi yang lain yang sudah kita sebutkan kisah-kisahnya pada saat disiksa kemudian ditempelkan badannya di pasir yang panas perlu teman-teman tahu ya padang pasir itu pasir biasanya kalau kena panas baik itu mungkin kena biasa kalau ada kacang dijual juga ada yang digoreng dengan pasir ya biasa juga memang dia panas sekali atau ada makanan-makanan tertentu itu dipakai untuk memanasi dengan pasir yang panas memang pasir itu panas sekali dia bisa menyimpan itu sebagaimana juga kalau dingin dia bisa menyimpan dingin itu kan diletakkanlah tubuhnya disitu dan itu panasnya luar biasa seperti bara api diletakkan kemudian mulailah satu persatu mereka ada yang menginjakin perut ada yang menginjak dada ada yang menendang wajahnya ada yang menginjak wajah penyiksaan yang luar biasa dan bukan satu orang puluhan orang bebas mau tendangin mau pukulin mau injak segala macam mau pakai pisau digoresin badannya pokoknya penyiksaan yang luar biasa saya gak habis pikir teman-teman ini saya bayangkan ini kalau terjadi pada saya dan keluarga bagaimana saya bisa sabar nih dibuka baju dipadam pasir diinjakin ditendangin segala macam luar biasa ini dan ini masih di awal Islam loh ya bukan kayak kita sekarang kita sekarang Quran sudah lengkap terjemahan bahasa Indonesia kita bisa baca buku banyak yang bisa menambah dan menguatkan iman bagaimana di zaman itu masih awal-awal Islam ini ayat al-Quran masih turun sedikit belum ada teknologi kayak kita sekarang luar biasa keimanan mereka disiksa kemudian pada saat itu teman-teman sekalian disiksa lah dengan luar biasa ketiga orang ini tentu yang lain juga disiksa ya sampai-sampai yang luar biasa adalah ada beberapa suku makzum mendatangkan api api ini dibakar diobor kemudian dilelehkan padanya besi besi supaya lelehan besinya itu bisa netes-netes gitu ya kemudian didatangkan dan didekatkan dengan mata kaum muslimin diantaranya keluarga Yasir Radul Wajimain didekatkan dengan matanya ini biasa bisa membuat buta beberapa asar menyebutkan mata semuanya sempat buta gara-gara itu apinya gak dicolokin tapi didekatin sampai merasa panas jadi kulit-kulit matanya itu jadi keriput karena rusak akhirnya rusak semua urat-urat matanya jadi terbakar ini siksaan yang luar biasa saya tidak bisa bayangkan nih bagaimana kalau terjadi pada kita kadang-kadang kita subhanallah digigit nyamuk aja solat sudah gerisa kadang-kadang mungkin ada temannya tidak sempat bayar utang sudah luar biasa mungkin tidak sempat menikah sama satu orang sudah malas ibadah yang ketawa tahu diri ya lah iya kendor luar biasa imannya mungkin tidak dapat makanan favoritnya atau gara-gara mau makan makanan favoritnya solatnya ketinggalan bagaimana ini bayangkan bagaimana keadaan mereka pada saat itu disiksa begitu masih bisa istiqamah sampai baginda Nabi SAW melewat pada saat itu karena api yang dipakai ini memanasi tubuh mereka memar-memar berdara-dara sana sini orang-orang orang-orang suku Mahzum tinggalkan ini sudah disiksa dari pagi sampai duhur pada saat siang bolong ditinggalkan sambil menetakkan batu di dada-dada mereka Nabi SAW melewat melihat keadaan tersebut lalu Nabi SAW mengusap kepalanya Ammar radiyallahu anhu beberapa asar menyebutkan juga sama dengan keluarganya Yasir ayahnya juga lalu beliau bersabda dibaca ayat ini sebenarnya ayat ini tentang Nabi Ibrahim wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan jadikan dirimu dingin dan keselamatan untuk Ammar sebagaimana engkau dulu jadi dingin untuk Ibrahim lalu ada pesan Nabi SAW waktu itu Ammar masih kecil kata Nabi SAW Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak seperti itulah nanti kita akan bahas masalah itu di akhir penutupan kita yang jelas seperti itu kemudian Nabi SAW lewati Sumaya sambil berkata sabarlah Yasir juga sabran sabar aja pasti kalian akan mendapatkan surga apa kata Sumaya yang lagi berdarah-darah radiyallahu anhu perempuan nih kadang-kadang semuanya perempuan kita sekarang manja sekali mungkin hanya karena suaminya telat beliin barang sudah merengek sudah cemberut sudah mau minta pulang ke orang tuanya dengan segala macam hal yang luar biasa hanya karena masalah sedikit ceraikan saya pulangkan saya Sumaya lagi tersiksa terbakar sana sini bajunya sobek-sobek diinjakin perutnya segala macam Nabi SAW melewat lalu kata Nabi SAW sabarlah keluarga Yasir kalian akan dapat surga apa kata Sumaya demi Allah kami yakin anda adalah utusan Allah dan kami akan pertahankan ini dalam kondisi susah nih setengah mati luar biasa begitu Nabi SAW melewat Abu Jahal kembali lagi bawa orang-orang gitu kan Abu Jahal ini bukan dari suku makhzum ya cuma dia menggunakan kesempatan untuk menyiksa kaum muslimin maka dia datang bawa obor-obor lagi pada saat itu sudah menjelang sore hari kemudian mereka datangin dan dia berkata Abu Jahal mengatakan cacilah killah Muhammad puji-pujilah Tuhan kami yang dia datangi Sumaya tadi Allah maka Sumaya dalam riwayat sahih mengatakan meludahi wajah Abu Jahal lalu berkata sungguh buruk engkau dan juga Tuhan-Tuhanmu karena emosinya Abu Jahal dia mengambil tombak ini kejadian kalau kita bayangkan saya gak tahu gimana yang luar biasanya teman-teman dia seorang wanita dari pagi sampai sore disiksa berdarah-darah tubuhnya di sebelahnya ada suaminya disiksa anaknya semua menjerit dengan kesakitan kemudian datang musuh Allah dia masih bisa mempertahankan agama datangkan tombak lalu dilihat Abu Jahal bilang apa hai Sumaya lihat baik-baik mata tombak ini saya akan tusukkan ke perutmu cacimaki Muhammad dan puji Tuhan kami Sumaya ucapkan kalimat yang sama ada asar yang lain menyebutkan Abu Jahal arahkan maaf ke kemaluan Sumaya r.a lalu kemudian Sumaya tetap menghina dan meludahi Abu Jahal kemudian ditusuklah dan uniknya disini ini bukan ditusuk ditusukin langsung mati oleh Abu Jahal itu ditusuk pelan-pelan terluka kulitnya masuk jadi sakitnya luar biasa tapi kesabaran yang luar biasa pada keluarga yang mulia ini sampai akhirnya Sumaya mati syahid dan terkenal wanita pertama mati syahid r.a waktu saya baca kisah Sumaya ini beberapa tahun lalu saya sudah niat kalau Allah karunia saya anak perempuan saya akan namakan dan Alhamdulillah Allah karunia saya berikan nama ini karena mulianya wanitain jadi kita perlu juga menukil nama-nama seperti ini dan sampaikan kepada anak kita kisah namamu ini seperti ini biarkan perjuangan Islam yang mulia ini memang terjaga di mereka bukan nama seorang maaf artis yang tidak jelas agamanya atau nama pemimpin yang tidak jelas statusnya tentu saya tidak bicara artis khusus ya maksudnya secara umum orang yang maksiat kalau ada di antara mereka yang tobat Alhamdulillah tapi umumnya ada orang begitu tergila-gila hanya kena kecantikan ini hanya kena kegagahan ini hanya kelebihan harta akhirnya menamakan anaknya dan tidak ada sama apa apa yang diambil dari situ kisah sahabat dilupain padahal perjuangan yang luar biasa sekali lagi mengikuti orang sukses akan sukses mengikuti orang gagal akan gagal itu kaedah dari awal maka pada saat Sumaya mati teman-teman sekalian kita lihat kalau posisi kita laki-laki sini melihat istri kita ditusuk oleh musuh begitu diikat teriak kesakitan kadang-kadang istri kita mengeluh karena flu saja maaf yang belum menikah ya apa boleh buat saya bahasakan nanti antum merasakan kadang-kadang kalau istri lagi sakit sakit kepala sakit perut mengeluh mungkin dia menangis kalau suami yang penyayang pasti datang ke sebelahnya kenapa ada apa berusaha bawa ke dokter obatin itu baru kena sakit flu demam mengeluh sedikit giginya sakit cukup bagaimana kalau di sebelah kita istri lagi disiksa ini saya gak bisa bayangkan Yassir bagaimana posisinya ini dia bukannya mengatakan sudahlah kalau gitu saya minta maaf enggak Yassir malah mencacimaki Abu Jahal Abu Jahal datang yang terjadi Abu Jahal menendang dengan sangat keras menginjak dengan sangat keras perutnya Yassir sampai Yassir pun meninggal adi Allah'an mati syahid tinggal Ammar adi Allah'an Ammar oleh Abu Jahal didatangin teman-teman sekarang kata Abu Jahal wahai Ammar kau sudah lihat tuh ibu sama ayahmu saya siksa saya akan bunuh kau lebih hebat daripada saya bunuh mereka saya akan bakar pelan-pelan kulitmu saya akan kuliti kamu sama pisau ini apalah segala macam siksaan yang diancamkan kecuali kamu mencacimaki Muhammad dan kau memuji Tuhan kami Ammar gak tahan beberapa asar dikatakan Ammar mengatakan baiklah Hubal yang agung Hubal nama Tuhan mereka Hubal yang agung sebagian ulama' mengatakan disini karena Ammar beniasir dari tubuhnya dari kakinya didalankan api itu terus sampai ke kepalanya api ditempetin sakit sekali maka dia mengatakan Hubal yang agung waktu dia ucapkan itu ditariklah oleh Abu Jahal api itu kata Abu Jahal saya belum puas lewat untah nih sampai kau bilang untah ini Tuhanku kata Ammar untah ini Tuhanku selesai Abu Jahal tinggalkan Ammar beniasir dalam kondisi sakit kesakitan berdarah-darah semuanya waktu Abu Jahal sudah pergi dia menyesal kenapa tadi saya gak ikutin kedua orang tua saya biarin disiksa sudah mati sekalian menyesal berdarah-darah dia jalan sampai merangkak menuju ke Nabi alaihissalatu wassalam ya Rasulullah halakt saya sudah binasa ini kata Nabi SAW kenapa sambil disuruh sahabat obatin bantu dudukin dengan tenang mulailah dibantu oleh sahabat obatin digantin pakaiannya setelah tenang lalu dia mengatakan ya Rasulullah begini yang telah lakukan oleh musuh Allah Abu Jahal kepada kami ibu saya sudah mati ayat saya mati dan selesai disiksa maka saya mengucapkan kalimat tadi Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat yang mulia kepada Ammar kata Nabi SAW apakah hatimu ikut-ikutan seperti itu memang kau mau memuji Tuhan mereka dan mau menganggap unta sebagai Tuhanmu dia bilang tidak ya Rasulullah hatiku sama sekali tidak maka kata Nabi SAW fa'in adu fa'ud kalau seandainya mereka kembali melakukan itu besok hari maka ulang apa yang kau lakukan nantakan kita jelaskan hukum syari'inya dan ini diriwetkan oleh Imam Hakim dan disohikan oleh Imam Zahabi dan pada saat itu tentunya turun firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 106 kepada Ammar yang bunyinya audzubillahimina syaitan rajim potongan ayat illa man ukriha waqalbumutma'innum bil'iman kecuali orang-orang yang dipaksa kufur tapi hatinya tetap dengan keimanan maka mereka tidak berpengaruh keluar dari agama Islam yang jelas teman-teman sekalian kita baca dulu historinya nanti akan kita masuk ke masalah manakibnya keutamaan beliau dan juga kita akan jelaskan nanti ad-drus wal-ibar pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil berjalan waktu siksaan sudah merdah kepada Ammar itu puncaknya tadi karena Abu Jahal fikir dia sudah murtad tiba saat hijrah karena Nabi SAW sudah diizinkan untuk hijrah maka Ammar pun hijrah ke Madinah dan pada saat hijrah ke Madinah tentu ada cucunya cucunya Ammar bernama Qasim dan anaknya bernama Abdurrahman ini menceritakan tentang ayahnya Ammar dikatakan bahwasannya bahwasannya Ammar tidak tiba di Madinah maka yang paling pertama matanya menyoroti Madinah tidak ada masjid sementara ini adalah kota Islam maka beliau langsung menyampaikan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah alangkah baiknya kalau kita membangun masjid waktu Nabi baru tiba maka Nabi SAW mengatakan bangun masjid perintahkan semua muslimin untuk mengangkat batu-batu yang dipercayai untuk menyusun bangun masjid yang dikenal dengan masjid Kuba ulama mengatakan selama masjid Kuba ada dan itu tetap akan ada dengan izin Allah sampai menjelang hari kiamat serta memang punya keutamaan dalam agama kita karena memang kata Nabi SAW dalam hadis sahih siapa yang bersuci di rumahnya kalau orang tinggal di Madinah kalau orang yang datang musafir kayak kita sekarang mungkin umroh atau haji bersuci maksudnya beruduk di hotelnya kemudian dia datang ke masjid Kuba dan sholat dua rakat tahiyat masjid saja pahalanya sama dengan umroh pahalanya sama dengan umroh dan ini seringkali kalau kami lagi bimbing umroh atau haji lagi terus sisi saya sering sampaikan awal kita datangin dari hotel ke masjid Kuba dulu lalu disebutkan utamaannya yang jelas kata para ulama semenjak masjid Kuba ada dibangun sampai menjelang nanti hari kiamat amar panen pahalanya karena dia penyebabnya dan ini pentingnya seseorang muslim melibatkan dirinya pada hal kebaikan walaupun dalam bentuk kalimat nasihat satu ada masjid mau dibangun atau tidak ada masjid kenapa kita tidak bangun masjid kenapa kita tidak buka TPA kenapa kita tidak buka TK Islam kenapa kita tidak begini coba kasih saran mungkin dari saran itu maka berkembang banyak buku-buku para ulama tertulis justru karena saran maka ini penting teman-teman sekalian berbagi kebaikan tentu kita tidak boleh mencampuri segala urusan orang tapi pada saat memang itu bersifat umum dan kita bisa memberikan saran kita berikan saran mungkin itu bisa menjadi penyebab terjadinya sesuatu maka Nabi SAW pun menyuruh mengangkat batu-batu dan semua sahabat itu mengangkat satu batu saja kecuali Ammar bin Yasir mengangkat dua batu sekaligus karena badannya cukup kekar makanya mengangkat dua batu kata Nabi SAW semua orang mendapatkan satu pahala Ammar kecuali kamu dalam riwayat lain dikatakan Sohi Ammar bin Yasir mengangkat dua batu dengan membuka baju bagian atasnya memasukkan batu dan dia memikulnya dan sangat berat batu itu lalu kata Nabi SAW dari jarak jauh kesian Ammar dia akan diperangi oleh kelompok yang memberontak dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak seperti itulah yang jelas pada saat itu kita ambil pelajaran teman-teman sekalian yang dia lakukan pertama sekali pada saat hijrah memberikan ide kepada Nabi SAW untuk membangun masjid berjalan waktu teman-teman sekalian tentu akan kita lengkapkan nanti dengan manakibnya ya keutamaan beliau berjalan waktu teman-teman sekalian terjadilah jihad di alam jihad di zaman baginda Nabi SAW dan Ammar termasuk orang yang tidak luput satupun peperangan Nabi SAW peperangan Abu Bakar peperangan Umar juga di zaman Uthman bin Affan beliau memiliki beberapa kedudukan dan beliau terwafat nanti di zaman Ali jadi termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya sampai 93 tahun dipanjangkan oleh Allah SWT dan ini juga sebuah keutamaan karena para sahabat menghadiri peperangan terutama Ammar dan di lembaran jihad yang paling banyak disebutkan masalah keutamaan beliau adalah selain peperangan bersama Nabi SAW adalah peperang perang Yamamah namanya waktu melawan Musaylam Al-Kadhab namun ini tidak kita rincikan peperangannya nanti kita pada saat bahas sahabat Khalid bin Walid ini baru saya bahas karena pemimpin perangnya adalah Khalid bin Walid tapi disini Ammar melihat pada saat itu muslimin mulai kendor maka beliau pun berteriak dengan suara keras di kancapa perangan memotivasi para sahabat sebagaimana Ibn Umar meriwayatkan pada perangnya mama aku melihat Ammar berdiri di atas sebuah batu lalu dia berseru pada saat melihat manusia mulai kendor keimanannya ketakutan dengan musuh maka beliau berkata wahai kaum muslimin apakah kalian berlari dari surga ngapain lari dari musuh mau dipotong tangan mau ditusuk mau dibakar itu urusan tidak ada masalah bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang meniatkan ikhlas pada saat dihukum oleh musuh-musuh maka Allah akan membuat siksanya tidak terasa baginya ini membuat salah satu rahasia kenapa para sahabat yang disiksa akhirnya mereka bisa bertahan di situ ada sakit tapi seperti orang yang biasa bukan orang yang kalau ketakutan maka malam makin parah buat dia dikatakan Ammar Ibn Yasir beri di atas sebuah batu lalu dia berseru wahai kaum muslimin apakah kalian berlari dari surga aku adalah Ammar Ibn Yasir kemarilah kalian semua maksudnya adalah Nabi SAW pernah bersabda kita akan sebutkan dalam keutamaan beliau kalau ambillah petunjuk dari Ammar atau ikuti petunjuk Ammar jadi tersebar di kalangan sahabat kalau Ammar buat sesuatu berarti ikuti saja tidak mungkin salah maka beliau menggunakan tanda kutip menunggangi keutamaan itu lalu beliau mengatakan aku adalah Ammar Ibn Yasir maka ikutlah ini pasti kebenaran barulah para pasukan muslimin bersatu di situ kemudian memenangkan peperangan dan karena gigihnya berperang sampai beliau pada saat itu terpotong kupingnya teriris kupingnya jadi Ammar Ibn Yasir dari peperangan Yamamah pada saat itu beliau terpotong terupis kurang lebih di tahun 37 Hijriya ini ya terpotong kupingnya sampai beliau meninggal Radiyallahu Anhum Ajma'in beliau juga setelah peperangan Yamamah berjalan beliau sempat maaf sebelumnya kalau kita review beliau juga punya satu kedudukan yang tinggi di sini secara duniawi di zaman Umar Ibn Khattab beliau diangkat menjadi gubernur Kufah Gubernur Kufah Kufah salah satu kota di Irak yang dibangun oleh oleh Umar Radiyallahu Anhum dan Ammar diutus menjadi gubernur di situ Umar Ibn Khattab menulis surat kepada penduduk Kufah disebutkan dalam riwayat dari Harithah bin Mudharrib seorang tabi'in dia berkata surat Umar Ibn Khattab dibacakan kepada kami penduduk Kufah isinya Amma Ba'at setelah ini akan saya sampaikan itu maknanya sesungguhnya aku mengirim kepada kalian Ammar Ibn Yasir sebagai gubernur dan Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud sebagai pendidik dan pendukung dua orang ini termasuk sahabat Muhammad unggulan dan termasuk orang-orang yang ikut dalam perang badr dengarkanlah dan taati keduanya aku lebih mementingkan kalian atas diriku dengan mengirim Ibn Ubn Abd atau Abdullah Ibn Mas'ud berarti disini ada risalah Umar Ibn Khattab untuk memilih beliau menjadi gubernur dinukil tentang beberapa hal yang beliau lakukan pada saat jadi gubernur dikatakan maaf masih riwayat tadi Umar Ibn Khattab dulu Shuraik berkata Umar berkata kepada penduduk Kufa aku mendahulukan kalian daripada diriku maksudnya aku lebih butuh kepada orang ini kedua orang ini dengan mengirim keduanya kepada kalian Ammar Ibn Yasir dan juga Abdullah Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Abi Huzail juga berkata aku melihat Ammar pada saat jadi gubernur membeli rumputan atau makanan ternak seharga satu dirham dia memangkulnya memangkulnya dipundaknya padahal dia adalah seorang gubernur Kufa dan ada beberapa yang dinukil tentu kisahnya dia selalu ada di pasar dia selalu berkeliling di kota Kufa mencari apakah ada masyarakat penduduk yang butuh bantuan dan seterusnya dan perlu diketahui teman-teman sekalian penduduk Kufa ini penduduk yang terkenal sangat kritis di zaman Umar Ibn Khattab kota yang paling sering diganti gubernurnya wilayah yang sering diganti itu adalah Kufa karena Umar Ibn Khattab punya satu hal ini sistem beliau dalam pemerintahan kalau gubernur atau kalau kita mungkin wali kota sekarang yang dipilih oleh Umar kalau ditemukan ada satu saja masyarakat yang mengeluh tentang dia dan dipastikan keluhan itu benar misalnya dia pernah minta sesuatu tidak dipenuhi oleh gubernurnya misalnya satu kali saja atau ada orang yang bercerita tentang keburukan misalnya mabuk atau lalai dari sholat berjamaah gubernur gak ikut sholat di masjid jamek misalnya dia harus jadi imam dia gak ada hadir sekali saja satu sholat Umar tanya apa udhurmu kalau bukan tidak ada udhur syari langsung dicompot gak boleh lagi bertugas satu kali lalai dari sholat ada keluhan masyarakat kita Allahu'alam sekarang keluhan bertubi-tubi tidak dipedulikan semoga Allah kasih hidayah tapi yang jelas itu di zaman Umar Ibn Khattab seperti itu kritisnya Amar Ibn Yasir ini pada saat dia datang dia gubernur yang kesekian di Kufa ditanya masyarakat Kufa oleh Umar bagaimana keadaannya gubernur yang saya utus kesana uniknya seluruh masyarakat Kufa mengatakan Allah lah yang telah memilih dia untuk kami maksudnya ini luar biasa orang ini luar biasa kami sangat cocok dengan dia dan bukan anda wahai amir mu'minin kata Umar demi Allah aku lah yang telah memilihnya dan aku bertanggung jawab sampaikan tentang keadaannya maka masyarakat Kufa mengatakan kami tidak menemukan kecuali kebaikan tapi setelah berjalan sekian waktu ada satu orang mengeluh tentang Amar mengeluh tentang Amar mengatakan mengirim surat kepada Umar ya amir mu'minin kebutuhan saya pribadi tidak dipenuhi sama Amar kebutuhan saya 1,2,3,4,5 padahal Amar ada alasan kenapa tidak dikasih orang ini karena dia meminta lebih dari orang lain tapi ada kelukesahnya maka oleh Umar bin Khattab dicopot dipanggil Amar dikatakan saya berhentikan kamu bertugas kata Amar baiklah selesai malah saya bersyukur kepada Allah bebas dari masalah ini karena ini tanggung jawab hari kiamat ya kan tahu kalau gubernur sekarang ada dicopot bilang begitu enggak bersyukur kepada Allah saya bebas dari tugas Allahuakbar maka yang terjadi teman-teman sekalian Umar bertanya kepada Amar hai Amar kamu sakit hati enggak karena saya copot apa kata Amar kalau Anda bertanya kepada saya sakit hati atau tidak Anda telah membuat saya sakit hati atau jangan tanya saya terima semuanya enggak ada masalah buat saya malah ini kebaikan lihat bagaimana kalau iman itu sudah tertanam di dalam hati seseorang berbeda sekali teman-teman sekalian kemudian juga beliau pernah memimpin peperangan peperangan yang masyur namanya Nahawan peperangan Nahawan ini sebenarnya peperangan antara muslimin dengan kaum khawarij Pada saat itu penduduk Basra dan Kufa bersatu dan kebetulan memang terjadi di wilayah Basra kota lain ya penduduk Kufa ikut Amar Ibn Yasa jadi pemimpin dan mereka berhasil menang waktu menang rupanya penduduk kota Basra kena menang di wilayah mereka mereka enggak mau berbagi harta rampasan perang dengan penduduk Kufa nah ini kan pendatang kayak misalnya di Jakarta ini orang-orang Surabaya datang nih mereka enggak berhak dapat ghanimah begitulah kejadian pada saat itu lalu Amar Ibn Yasa mengatakan tidak bisa siapapun yang ikut jihad muslim ada urusannya mereka menang mereka dapat ghanimah lalu ada satu orang yang sempat mengatakan wahai orang yang terpotong kupingnya apakah anda akan mengambil harta rampasan kami kebetulan Amar gubernurnya Kufa pemimpin Kufa kan ini di kota Basra apakah anda akan mengambil harta rampasan kami kata Amar demi Allah engkau telah menghina kuping yang putus justru kena membela Rasulullah S.A.W. saya akan melaporkan ini kepada Umar dilaporkan kepada Umar lalu Umar membela surat mengatakan semua yang ikut jihad akan mendapatkan harta rampasan perang tersebut kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk sekarang ke penjelasan tentang masalah keutamaannya tadi itu kurang lebih secara histori ya dan saya belum bahas masalah kematiannya karena memang kita akan bahas secara khusus di penubuhan bahasan kita karena kematiannya memiliki hukum syari'i disini memiliki sebuah penjelasan masalah mujizat baginda Nabi alihissalatu wassalam kita akan mulai teman-teman di manaqibnya di utamaan beliau adalah yang pertama beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam di Mekah dan ini keutamaan sebagaimana surat saya sebutkan tadi tidak mudah untuk menjadi sahabat di Mekah bayangkan kalau kita hidup pada saat itu Allahu'alam apakah kita jadi Abu Jahl atau jadi Abu Bakr sekarang saja malasnya ke masjid apalagi zaman itu disiksa saya tidak tahu masih bisa bertahan dalam Islam kalau cuma dibuka bajunya dicambukin sekali tapi seperti itulah ini keutamaan orang yang beriman di Mekah termasuk Ammar dan kita tahu bagaimana beratnya siksaan dan dia bertahan dalam keadaan Islam itu yang kedua keutamanya dia termasuk orang yang berhasil sabar dalam menghadapi cobaan agama dan ini teman-teman sekalian sebuah keutamaan sebuah keutamaan nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang kita ambil tentang keutamaan sabar dan ini tidak mudah tidak semua orang bisa dia sabar walaupun di akhirnya dia sempat mengatakan atau mengucapkan kalimat kufur tanda kutip disini tapi tidak diikuti dengan hatinya tapi kesabaran ini luar biasa memiliki keutamaan sendiri dan dia dan keluarganya adalah keluarga yang misali usratu misali atau keluarga yang layak jadi suri toladan bagi Islam yang ketiga dia termasuk penyebab masuk Islamnya kedua orang tuanya sebagaimana tadi kita sudah jelaskan dia masuk Islam dulu lalu kemudian dia ajak orang tuanya dan mereka akhirnya syahadat dan mati syahid dalam Islam yang keempat dia termasuk yang mendapatkan mu'jizat baginda Nabi s.a.w. pada saat lagi disiksa tadi dibakar kan kemudian Nabi s.a.w. lewat lalu menyuruh atau memerintahkan api untuk menjadi dingin maka kata para ulamak hadith setelah penyampaian Nabi s.a.w. tadi yang sudah kita sebutkan hadithnya hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ammar sebagaimana kau jadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim ini adalah keutamaan Ammar yang luar biasa karena Nabi s.a.w. memerintahkan api sebagaimana Allah perintahkan kepada api ini kan keutamaan walaupun tidak sama antara Ammar dengan Ibrahim ammar tentu lebih dibawa daripada Ibrahim tapi ini Allah s.a.w. selamatkan dia sebagaimana diselamatkan Nabi Ibrahim s.a.w. dan ini keutamaan yang luar biasa dan ini mujizat baginda Nabi s.a.w. yang terjadi pada diri beliau karena api itu menjadi dingin setelah itu pada saat mau dibakar pun sudah tidak terasa manas yang selanjutnya yang kelima adalah adanya jaminan surga dari Nabi s.a.w. untuk Ammar dan keluarganya sebagaimana beliau bersabda dalam sabdanya tadi dalam hadith yang mesyuur yang suhi sabran ala yasir fa inna maudakumul jannah sabarlah wahai keluarga yasir karena sungguhnya balasan karena ada surga dan hadith ini hadith suhi riwayatkan oleh hakim al-hakim menyebutkan dan al-zahabi juga menyebutkan dan shikh al-bani mengasangkan hasan suhi hadithnya kemudian juga dalam riwayat lain dimana Nabi s.a.w. mengatakan abshiru ala ammarin fa inna maudakumul jannah bergembila lah wahai keluarga ammar karena tempat kembali kalian yang dijanjikan adalah surga sebagian ulama hadith mengatakan makna kalimat ini adalah sebentar lagi kalian akan meninggal ada yang terlalu meninggal dan pasti masuk surga makanya mereka sangat gembira dengan penyampaian Nabi s.a.w. dan siksaan mereka terasa ringan karena kalimat ini yang ke enam dari keutamanya adalah Nabi s.a.w. memberikan julukan kepadanya dengan laki-laki yang baik maaf laki-laki yang terbaik dan laki-laki yang layak untuk dijadikan sebagai pujian terbaik sebagaimana sabda Nabi s.a.w. dalam hadith mesyur kata beliau dan ini kesaksian Nabi kepada ammar ya waktu melihat ammar datang ke rumah beliau lalu beliau mengatakan siapa kata Nabi s.a.w. kata Ammar aku ya Rasulullah Ammar ibn Yasir kata Nabi s.a.w. merhaban bitayyibil mutayyab selamat datang wahai orang yang baik dan juga orang yang layak untuk diberikan peridikan baik itu dan hadith ini diriwati oleh hakim yang ketujuh mencintai ammar adalah bagian daripada keimanan secara khusus pribadi walaupun semua sahabat punya keutamaan ini ya tapi ammar disebutkan namanya dan ini penghususan dari Nabi s.a.w. dan ini terjadi teman-teman sekalian ada sebuah riwayat yang suhi diriwati oleh Imam Ahmad dan kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 346 tentunya ya Khalid bin Walid berkata saya pernah punya masalah dengan ammar cek cok entah apa masalahnya dan sebabnya tapi yang jelas kata Khalid bin Walid saya punya masalah dengan ammar kemudian saya sempat mengucapkan kalimat yang kasar padanya maka pada saat itu kata Khalid bin Walid saya tiba-tiba saja mendengarkan Nabi s.a.w. menyebutkan kalimat pada saat saya punya masalah dengan ammar siapa yang memusuhi ammar maka Allah pasti akan memusuhinya dan barang siapa yang membenci ammar Allah pun akan membencinya Allah pun akan membencinya dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa karena memang Nabi s.a.w. langsung menugur Khalid bin Walid dan juga menyebutkan ini untuk semua sahabat yang lain jadi tidak boleh ada yang punya musuh dengan ammar dan semenjak itu kata Khalid bin Walid aku pun keluar dan mencari ammar dan tidak ada yang lebih aku cintai daripada pemaafan ammar maka aku pun bertemu dengannya dan minta maaf dan ammar pun memaafkanku yang ke delapan teman-teman sekalian imannya sempurna ammar termasuk orang yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. kalau dia imannya sudah sempurna bahkan iman itu masuk ke tulang-tulang dan sum-sumnya sebagaimana sabda Nabi s.a.w. dalam sebuah hadith yang suhi ammar mulia iman ila musyashih ini direwatkan oleh Abu Nu'aim ammar telah dimasuki atau iman telah masuk dalam tulang-tulang telah mendapatkan iman dan masuk sampai ke tulang-tulang rusuknya atau tulang-tulang dan sum-sum tulangnya dalam riwayat lain kata Nabi s.a.w. ammar mulia imanan ila musyashih sesungguhnya ammar telah dipenuhi dengan keimanan sampai ke tulang-tulangnya yang kesembilan kutaman ammar kata Nabi s.a.w. maaf yang kesembilan disini kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk darinya semua perilaku ammar kita dianjurkan untuk mengambil petunjuk darinya sebagaimana sabda Nabi s.a.w. dalam hadith yang syur ambillah selalu petunjuk dari dua orang sahabatku setelah aku meninggal Abu Bakar dan Umar dan selalu ambil petunjuk yang lebih khusus lagi daripada ammar jadi disini Abu Bakar sama Umar disatukan oleh Nabi s.a.w. tapi ammar disendirikan secara khusus kalau mau ikuti secara pribadi maka ammar ikuti kemudian dikatakan dan selalulah berpegang pada wasiatnya Abdullah bin Mas'ud dan ini sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengutus ke Kufa dua orang ini ammar bin Yasa jadi gubernur dan Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar juga Nabi s.a.w. bersabda dalam sebuah hadith yang suhi diribatkan terimut Imam Ahmad dan juga Ibn Majah Ammar tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali beliau kecuali dia pasti akan memilih yang terbaik artinya jangan pernah luput kalau Ammar pilih maka ikutilah dia seperti dan ini keutamaan juga untuk beliau secara pribadi kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian dipastikan Ammar juga selamat dari segala godaan syaitan jadi selama ini kan kita tahu Umar bin Khattab yang syaitan lari dari ternyata Ammar juga sama Ammar juga sama dan itu diberikan kesakian oleh Abu Darda radiyallahu anhum ajma'in disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya Abu Darda pernah berkata kepada salah satu tabiin yang kebetulan datang kepadanya jadi otabiin ini kebetulan dia bernama Al-Qamah rahimahullah beliau berkatakan aku datang ke negeri Syam lalu aku sholat dua rakaat kemudian aku berdoa di masjid jameknya negeri Syam ya Allah mudahkan aku untuk menemukan kawan yang salih lalu aku mendatangi satu kaum yang masih dalam masjid itu lagi ngumpul aku cuba duduk bersama mereka tiba-tiba seorang laki-laki yang telah berumur datang dan duduk di sampingku aku bertanya siapa anda ini kata Al-Qamah bertanya kepada orang yang baru datang lalu dia bertanya kepada orang-orang yang ada bukan kepada orang itu dikatakan siapa orang ini Al-Qamah bertanya kepada orang sekitarnya lalu mereka menjawab Abu Dardak aku berkata kepadanya langsung kepada Abu Dardak yang pada saat itu Ammar lagi jadi gubernur di sana lalu kata Abu Dardak bukankah di sana ada Ibn Ummah Abdi maksudnya Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud orang yang menyiapkan sepasang sandar Rasulullah SAW tikar dan air bersuci beliau bukankah di sana ada seorang laki-laki yang dilindungi dari syaitan melalui nabinya yaitu Ammar Ibn Yasir bukankah di sana ada seorang laki-laki yang pemegang rahsia Rasulullah SAW yang mana tidak seorang pun mengetahui selainnya maksudnya adalah Huzaifah bin Yaman lalu Abu Dardak membaca firman Allah lalu Abu Dardak bertanya bagaimana Abdullah membaca firman Allah wal-layli idha yagshya dan demi malam pada saat ia menutupinya maka Al-Khamah berkata maka ku bacakan kepadanya demi malam ketika ia menutupi demi siang ketika ia terang-benerang dan penciptaan laki-laki dan perempuan Abu Dardak berkata demi Allah Rasulullah SAW telah membacanya kepada aku dari mulut beliau kepada mulutku seperti tadi itu jadi disini yang jadi saksi bahasan kita ternyata kata para ulama Abu Dardak memberikan kesaksian kalau Ammar Ibn Yasir laki-laki yang dilindungi dari syaitan melalui nabinya kata para ulama di sepanjang lebar dibahas kalau dia posisinya seperti Umar Ibn Khattab R.A. nantinya syaitan tidak berani menggoda Ammar selanjutnya teman-teman sekalian itu tadi yang ke-10 kesaksian Abu Dardak tentang Ammar akan selamat dari godan syaitan yang ke-11 Ammar mati syahid dan matinya Ammar adalah merupakan kebenaran sedang berada kepada Ali R.A. dan juga mu'jizat dari Nabi R.A. saya jelaskan dulu jadi di zaman Nabi R.A. di zaman Ali bin Nabi Tarif ada kasus terjadi ini sudah saya ceritakan sebenarnya di kisah Uthman bin Affan pada saat Uthman bin Affan terbunuh maka sahabat berselisih pendapat karena yang bunuh ini tidak jelas siapa penduduk Madinah saya reviewkan kembali penduduk Madinah mengatakan kita harus punya pemimpin dulu agar pembunuhnya Uthman bin Affan Amir Muminin R.A. ini bisa ditangkap maka penduduk Madinah Hijaz Mekah dan Madinah membaikat Ali bin Nabi Talib R.A. sisi yang lain wilayah terbesarnya Islam pada zaman itu adalah negeri Syam dan pasukan militer yang paling kuat di negeri Syam karena memang itu berbatasan antara muslim sama kafir kan maka selalu ada jihad di sana itu dipimpin gubernurnya oleh Muawiyah bin Nabi Sufyan sebelumnya kakaknya namanya Yazid dan yang memilih Yazid dan Muawiyah adalah Umar bin Khattab jadi ini punya kedudukan juga kebetulan Muawiyah adalah sepupunya Uthman bin Affan sepupu maka dia kirim surat kepada Ali wahai Ali jangan dibayat dulu menjadi khalifah bagaimana kalau kita tangkap dulu pembunuhnya Amir Muminin Uthman bin Affan Ali balas lagi kalau kita nunggu tidak ada pemimpin siapa yang akan ambil keputusan maka harus ada bayat dulu keluarlah Muawiyah bin Abi Sufyan adil Allah Nabi Juma'in dari negeri Syam menuju ke mau ke Madinah pada saat itu mau ke Madinah tujuannya ingin bertemu dengan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib rupanya pada saat itu dikirimin surat oleh orang-orang Irak kalau kami mendengar Muawiyah keluar membawa pasukan akan menyerang Anda di Madinah waktu itu tidak ada media kayak kita sekarang bisa informasikan bisa melihat bisa segala macam Ali bin Abi Talib berjaga-jaga membawa pasukan keluar dari dari Madinah dan ketemulah mereka ringkasnya di wilayah namanya Syfain pada saat ketemu di Syfain ini kurang lebih tahun 37 atau 38 Hijriah saya lupa tapi salah satu tahun ini yang jelas pada saat bertemu dua pasukan tersebut maka terjadilah negosiasi dan negosiasinya adalah sama tadi kasusnya sebenarnya intinya adalah Muawiyah mengatakan tangkap pembunuhnya kami bayat Anda Ali bilang bayat dulu baru kemudian cari pembunuhnya itu saja poinnya sebenarnya tetapi pada saat sudah sampai pada titik kesepakatan Ali mengatakan baik saya setelah dibayat saya akan tangkap pembunuhnya rupanya di dalam kelompok ini ada kaum khawarij yang memang tidak suka dengan Muawiyah tidak suka dengan Ali dua-duanya nanti kita lihat setelah peperangan ini tidak selesai kaum khawarij itu akan memerangi kaum muslimin memerangi Ali bin Abi Talib dan hanya diperangi oleh Ali r.a dan ini sudah sepanjang lebar saya jelaskan di kisah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dengan Allah Jum'ain ringkas teman-teman sekalian rupanya pada saat sudah mau bubar besoknya sudah mau pulang malam hari itu kaum khawarij melempar anak panah dari kema Muawiyah dan sebagian mereka melempar juga anak panah dari yang ada apinya dari pasukannya Ali kemudian mereka teriak sambil mengatakan telah berkhianat pasukan Muawiyah di pasukannya Ali lalu dipasukannya mengatakan telah berkhianat pasukan Ali terjadi peperangan di malam itu tidak bisa dibendung lagi itu kan terjadi fitnah pada saat itu teman-teman sekalian di pasukan Ali bin Abi Talib waktu itu ada Ammar ibn Yasir Ammar tidak pernah mau tinggalan kesempatan jihad waktu Ali ngajak dia tahu ini pemerintah resmi sudah dibayat maka dia pun ikut terjadi peperangan pada saat itu teman-teman sekalian terjadi peperangan pada saat terjadi peperangan ini dan Ammar sudah tahu kesepakatan antara Muawiyah sama Ali sudah jelas mereka akan bubar berarti ada penyebab fitnah nih dan Ammar waktu itu sudah berumur 93 tahun maka beliau dengan perasaannya namanya Firasatul Mu'min tahu kalau ini kayaknya akhir hidupnya maka beliau berkata kepada orang-orang sekitarnya datangkan untukku segelas susu datangkan segelas susu lalu beliau berkata selama minum susu tersebut sungguh ketahuilah Rasulullah SAW telah bersak berkodaku hai Ammar engku akan diperangi oleh kelompok yang memberontak dan akhir yang kau konsumsi sebelum mati syahid mati itu adalah susu kata Ammar aku tahu aku sudah akan dekat dengan surga dan ketahuilah hai Muslimin sementara lagi aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tapi perkataan Ammar ini tidak tersebar di sana sini karena memang tidak ada media pada saat itu cuma sebagian orang yang dengar orang yang di sekitar itu mendengar dan menyampaikan kepada Ali RA kata Ali sungguh berarti ini bukti kalau kita dalam keadaan benar karena kalau Ammar betul dibunuh oleh kelompok ini menandakan mereka kelompok yang memberontak dan ulama hadith lebih cenderung mengatakan dimaksud adalah kelompok ini kelompok hawaris yang menjadi penyebab peperangan karena mereka yang memicu Muawiyah tidak mau perang tadinya bahkan terbukti dalam kisah buku-buku suhi tentang masalah sejarah ini mengatakan pada saat itu Muawiyah yang teriak-teriak memberhentikan pasukannya di pasukan Muawiyah di pasukan Ali juga diberhentikan peperangan tersebut dan Muawiyah akhirnya setelah itu memberikan bayat langsung meninggalkan kancah peperangan dan mengakui khilafahnya Ali RA yang dimaksud dengan fi'a baghiyah di sini kelompok yang memberontak adalah kelompok si Khawarij tadi ini banyak orang yang salah sehingga mengatakan kelompoknya Muawiyah kelompok yang padahal kan Muawiyah tadinya bukan berperang jadi yang memberontak ini adalah ini tadi yang membuat pemicu peperangan ini perlu makanya Imam Zah mengatakan posisi kami dalam memahami fitna yang terjadi diantara sahabat adalah kami mengangkat tangan kami tidak berbicara tidak mengatakan Muawiyah yang salah Ali yang benar atau si fulan enggak tapi kita boleh mengatakan kalimat kalau Muawiyah kalau Ali dalam keadaan benar pemerintah resmi terbukti Muawiyah pun membayat setelah itu ini yang perlu kita garis bawahi yang jelas teman-teman sekalian akhirnya Ammar mati terbunuh pada saat itu dan khilaf diantara ahli sejarah tentang siapa yang membunuh Ammar ada yang mengatakan bahwasannya tidak jelas siapa yang membunuh dia siapa yang membunuh Ammar tapi ada yang mengatakan yang membunuhnya bernama Abdul Ghadiyah Abdul Ghadiyah ini salah satu dari kelompok Khawarij yang memang tadinya melempar anak-anak api itu nanti orang ini mati terbunuh pada saat Ali bin Abi Talib memerangi kaum Khawarij setelah itu yang jelas matilah RA tertusuk pada saat itu Ammar bugur dan pada saat itu tersebar berita langsung dikancap perangan yang paling pertama mendengarkan berita ini adalah Amr bin As Amr bin As RA adalah orang yang sedang menjadi penasehatnya Muawiyah di negeri Syam karena mereka sama-sama dari Quraish dan Amr bin As langsung mendatangi Muawiyah mengatakan Wahai Muawiyah sungguh Amr telah terbunuh dan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda kelompok yang membunuh Amr kelompok pemberontak kita kena nih sekarang hati-hati lebih baik kita berhenti gitu kan riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan Muawiyah mengatakan apakah itu benar terjadi dia bilang iya baik berhentikan dari awal memang perangan saya tidak ingin nih ada riwayat lain yang mengatakan tapi ini masih dipersirikan para ulama' kata Muawiyah Ali yang telah membawa Ammar bukan kita seperti itulah tapi riwayat yang pertama yang lebih kuat Allahu'alam dan juga kata Amr bin As hati-hati karena saya mendengarkan juga sabda Nabi SAW tentang Ammar dan ini tentu sanatnya Hasan diriwayatkan Imam Ahmad sesungguhnya pembunuh Ammar dan pengambil harta-harta rampasan perang darinya pasti masuk ke neraka maka gara-gara kejadian ini Muawiyah pun memberhentikan peperangan segera memang dari awal dia tidak mau cuma susah diberhentiin saya pernah kasih kasus teman-teman contoh kalau kita berjalan lima orang satu pinggir jalan sebelah sana juga ada lima orang jalan kalau misal satu orang dari lima orang ini lempar batu ke sana iseng gak ada kegiatan ambil batu lempar berantem gak kira-kira baik kalau sudah berantem lima lawan lima ini bisa tiba-tiba berhenti hanya bilang berhenti gak mungkin kan biasanya harus ada kejadian besar misalnya ada satu yang sudah jatuh korban berdarah atau mungkin ada polisi yang datang kan baru begitu bagaimana kalau dua pasukan jumlahnya ribuan orang ini sudah sekali dibendung maka pada saat itu Muawiyah bukan tidak mau memberhentikan sudah mursa tapi memang mereka sudah terlanjur terjadi dan di malam hari lagi agak sulit gitu kan makanya sekali lagi teman-teman sekalian pendapat Imam Al-Dhabi penting sekali kata beliau dan itu ada di halaman 353 dari buku kita Imam Al-Dhabi mengomentari fitn yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat kami tidak menyukai perselisian mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya kami tetap memberikan loyalitas kami kepada Amir Muminin Ali dan ini sekaligus juga pemahaman Ahli Sunnah Wal-Jamaah teman-teman sekalian orang-orang Syia menganggap kita tidak loyal kepada Ali salah loyalitas Ahli Sunnah full kepada Ali tapi kita tidak juga langsung memfonis seperti mereka mengkafirkan Muawiyah itu tidak sama sekali karena secara histori jelas Muawiyah tidak mau memerangi Ali tapi beliau masuk dalam sebuah hal yang membuat akhirnya terpaksa gitu ya Ali sempat membobong Ammar membawanya ke tempat dimana dia mensolatkan bersama kaum Muslimin yang juga bersamanya pada saat itu lalu dimakamkan dengan bajunya karena dianggap memang dia mati syahid dan sebelum meninggal sempat dia mengatakan hari ini saya kata Ammar saya akan bertemu dengan orang-orang terkasih Muhammad dan kawan-kawannya dan tentu semuanya pada saat itu sahabat Nabi mengetahui kalau Ammar mati syahid karena Nabi SAW sudah menjelaskan masalah itu dan itu tadi poin yang ke sebelas meninggalnya Ammar mati syahid yang ke dua belas teman-teman beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW termasuk Perang Badr dan ini sebuah keutamaan karena ahli Badr sudah pernah kita jelaskan siapapun yang hadir di Badr diampuni dosanya jadi setelah Perang Badr walaupun dia melakukan perbuatan dosa khusus ahli Badr maka dimaafkan oleh Allah yang ke tiga belas beliau termasuk penyebab kaum muslimin di Perang Yamamah sekali lagi Perang Yamamah nanti kita akan jelaskan di kisah Khalid bin Walid oleh Allah pada saat orang-orang sudah mulai merasa kendor di kancah peperangan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dengan perkataan beliau dan beliau berusaha untuk memerangi ikut memerangi Musa'ilam Al-Kadzab di tahun 11 Hijriyah pada saat itu peperangan Yamamah tentu jumlah muslimin yang terbunuh banyak ya 1200 orang dan terbunuh dari orang kafir 21 ribu ini tentu ada kisah ya suku Hanifah yang murtad disini dan kekuatan muslimin pada saat itu 13 ribu orang sementara kekuatan orang kafir 40 ribu orang Yamamah ini sebuah wilayah di tengah-tengah Jazirah Arab tentunya dan disitu dipimpin oleh Musa'ilam Al-Kadzab nanti akan kita jelaskan sekali lagi kisahnya di zaman atau pada saat membahas sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid radiyallahu anhum kemudian juga termasuk keutamaan beliau yang keempat belas adalah beliau menjadi gubernur sempat menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab yang kita tahu menjadi gubernur sebuah kedudukan yang baik di dunia karena dia bisa memimpin bisa memberikan instruksi-instruksi yang baik karena pemerintah ini kalau pemerintah-pemerintah atau orang-orang yang mendapatkan jabatan seperti Indonesia ini mereka menunggangi jabatannya tanda kutip demi kebaikan misal mereka tinggal tanda tangan alokasikan dana buat masjid buat sekolah buat jalan buat fasilitas umum memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat mengobati orang yang sakit kan jadi amal jari yang besar belum tentu semua orang bisa lakukan itu maka jabatan ini sebenarnya bisa jadi baik kalau orang baik di situ apalagi ini dipilih oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhum ini sebuah fadilah makanya kita sedang membahas manakibnya keutamaannya beliau sekarang kita pindah teman-teman sekalian sebagai penutupan bahasan kita masalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama teman-teman sekalian keutamaan sabar keutamaan sabar dalam agama dan sabar itu masuk dalam tiga hal sabar dalam mengerjakan ketaatan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan sabar dalam cobaan harian sekali lagi sabar dalam mengerjakan ketaatan kayak kita duduk di majlis ilmu seperti ini solat on time tutup aurat menjaga ibadah-ibadah secara umum komitmen untuk menjaganya itu butuh kesabaran bangun tengah malam solat tahajud komitmen baca Al-Quran satu juz satu hari butuh istiqamah di situ butuh kesabaran yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat semua kita teman-teman pasti terlintas kesempatan zina gak mungkin luput ada saja orang punya peluang untuk itu apalagi sekarang fitnah luar biasa orang kalau mau zina dia tinggal masuk amar hotel dia tinggal ini dia tinggal itu manusia mungkin bisa dikelabui sama dia atau dia keluar negeri apalah dia bisa lakukan bisa sembunyi sekarang medianya luar biasa terbuka untuk itu di hp-nya saja dia bisa berzina karena kata Nabi Sallallahu mata bisa berzina telinga berzina mata dengan zinanya dalam melihat telinga zinanya mendengar mulut zinanya mengucapkan kata-kata kotor tangan zinanya menjama kaki zinanya melangkah dan kemaluan membenarkan semua itu sangat terbuka teman-teman sekalian tetapi butuh sabar kalau ada peluang itu antum jangan lakukan jangan bilang ini mumpung kesempatan sabar pasti terlintas Nabi Yusuf AS punya kesempatan zina gak di kamar istrinya raja wanita cantik sempurna di kamarnya sudah wangi lalu mengatakan hai talak silakan buat apa saja sabar ke antum kalau gitu ini perempuannya gak ganggu jadi yang gangguin gimana apalagi kalau sudah perempuan yang ganggu tapi teman-teman sekalian peluang ini kita tolak peluang ini kita tolak ada seorang saya tahu teman sama-sama dari Madinah dulu kemudian beliau cerita subhanallah fitnahnya perempuan sekarang besar dan betul sabda Nabi Sallallahu Sallam kalau tidak ada fitnah yang lebih besar yang saya tinggalkan dibandingkan dengan wanita maksudnya disini kalau wanita sudah ingin zina teman-teman bisa terjadi tapi kalau perempuan itu menahan makanya kita nasihati muslimah dan akhawat kita kalau anda menahan zina itu maka tertahan zina itu kalau perempuan kecuali kalau diperkuasa mungkin kalau laki-laki beda teman-teman sekalian jadi kalau perempuan yang sudah mau itu pasti terjadi susah walaupun jelek perempuan itu bisa terbuka pintu zina karena laki-laki syahwatnya mudah sekali bangkit mungkin cuma disentuh sudah syahwat perempuan tidak mungkin cuma lihat sudah syahwat mungkin dengan dengar suara bisa syahwat apalagi kalau sudah dikuasai sama syaitan atau sudah jadi temannya syaitan ada orang tidak digodal bisa sendiri dia panggil syaitan ini ayo datang maka ada peluang itu teman-teman sekalian tapi kita sabar kontrol ada kesempatan buat nota palsu nipu kontrol diri sabar ada kesempatan lihat film lihat apa sabar tahan diri emang harus begitu itu masuk dalam bab sabar disini dan yang ketiga sabar dalam cobaan harian mungkin lapar takut khawatir meninggalnya kerabat apalah penyakit sabar ini butuh kesabaran baik ini lebih dalam sedikit kita bahas teman-teman sekalian masalah sabar ada hal yang saya ingin tidak diberatkan dan penting sekali bahwasannya setiap mu'min harus meyakini memang itu sudah satu kaedah ya dalam hidup kita kalau hidup ini akan melalui cobaan harus teman-teman tidak bisa kita hidup tanpa cobaan memang sudah begitu hidup ini punya suka duka dan cobaan ini sebenarnya bukti terhadap keimanannya bahkan kata Nabi S.W makin tinggi iman seseorang maka makin berat cobaannya dan orang yang paling berat cobaannya adalah para Nabi-Nabi kemudian datang setelahnya tergantung kadar keimanannya makin tinggi makin berat cobaannya cobaan akan datang lalu kalau anda bertanya untuk apa dicoba Ustaz bukankah cobaan itu jadi tidak nyaman misalnya sakit tubuhnya jadi tidak sehat misalnya gangguan orang dia merasa terganggu maka dibahas saya berikan beberapa poin yang pertama teman-teman sekalian dia akan mengukuhkan iman seseorang itu kesabaran jadi dengan adanya cobaan kita jadi lebih kokoh secara keimanan dengan adanya lapar dengan adanya gangguan orang kita bisa lebih kokoh karena kita kalau kembali ke agama maka kita akan dapatkan jalan keluarnya yang kedua dia akan meringkas sisa umur kita dalam ketaatan orang kalau lagi ada cobaan misalnya lagi sakit lalu diajak sama temannya ke diskotik dia gak mau atau dianggap apa atau dokter memfonis dia akan mati seminggu lagi lalu ada yang dibahin dia dia sudah gak mau berkelahi orang yang sering mau cari gara-gara ya sering buat masalah itu biasanya karena dia lagi dalam kondisi fit sehat sering buat masalah tapi kalau orang punya cobaan gak berbeda dan akhirnya dia dalam keadaan meringkas umurnya dalam ketaatan juga termasuk teman-teman sekalian yang ketiga kita bisa ambil sabar ini manfaatnya besar sekali dia akan mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia kalau dunia ini memang fana artinya kita akan tinggalkan penuh dengan cobaan dan memperkuat seseorang untuk mengejar akhirat yang merupakan asas dan tujuan hidupnya makanya Hasan Basri tanya rahimahullah apa perbedaan dunia dan akhirat kata beliau engkau telah bertanya sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan sebenarnya tapi bagaimana bisa dibandingkan dunia itu dimulai dengan tangisan pada saat lahir baik dan diakhiri dengan ditangisi serta diantara keduanya penuh dengan suka duka sementara akhirat dimulai dengan senyuman kegembiraan dan abadi selamanya maka tidak bisa dipertemukan nah cobaan akan menyadarkan kita tentang itu teman-teman bayangkan kalau kita tidak pernah sakit manusia sifatnya kufur sifatnya kufur maka paling gampang dia untuk kufur kepada nikmat kalau di satu kota semuanya orang kaya tidak akan tidak akan berjalan kehidupan sebagaimana yang kita gambarkan sekarang tapi dengan adanya orang yang sakit adanya orang yang susah adanya orang yang sehat ini semua akan menutupi atau melengkapi satu sama yang lain kemudian yang keempat teman-teman sekalian dia bisa melatih diri untuk meningkatkan skill dalam menghadapi permasalahan maksudnya mengsabar dalam menghadapi cobaan dan dia akan bersyukur terhadap nikmat misal gini pada saat kita lagi sakit kita akhirnya mau tidak mau harus berobat jadi kita muncul kesabaran itu dan kita jadi bisa bersyukur oh ternyata kesehatan itu enak sekali ya pada saat kita lagi flu lagi demam lagi gak enak badan kemudian kita lihat ada orang lagi sehat minum air dingin kita jadi tahu besarnya nikmat itu itu manfaat dari cobaan jadi jangan kita anggap jelek atau buruk itu yang keempat kemudian yang kelima teman-teman sekalian dia akan memberikan penyadaran terhadap jiwa setiap orang diantara kita kalau kita ini lemah dan juga ada Tuhan yang maha kuat yang menguasai kita kalau Allah mau kita sakit sakit Allah mau kita jatuh-jatuh memberikan gambaran tapi Allah hanya memberikan pelajaran saja disitu Allah bukan membuat kita jatuh selamanya enggak jatuh sekali selebihnya Allah sementara jadikan itu sebagai pelajaran buat kita yang keenam manusia bisa belajar bagaimana menghadapi susahnya hidup yang ketujuh dia bisa mendapatkan rahmat Allah dengan cobaan tersebut dan juga bisa mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran dan ini diangkat juga oleh penulis tentunya dalam buku ini kita mulai dengan surah langkabut surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 7 tentu penulis cuma mengangkat satu ayat ya saya menambahkan sampai 5 ayat ini dengan tujuan lebih melengkapkan informasi kepada kita itu ayat 2 nya apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan tidak diuji dengan penyakit gangguan orang apalah dan jangan pernah mengkhayar sebagaimana saya bilang tadi teman-teman semuanya orang akan kasih acungkan jempol kepada antum pasti walaupun antum sudah benar tetap akan ada musuhnya itu tanda kutip itu sudah sunnatullah Rasulullah SAW saja begitu jelas-jelas Rasul diutus bahwa wahyu masih ada yang benci apalagi kalau cuma kita maka butuh kesabaran kata Allah apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka tanpa diuji mereka mengatakan beriman sementara mereka belum diuji sesungguhnya kami telah menguji orang-orang beriman sebelum kalian maka kami kata Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang bohong benar gak nih beriman kepada Allah diuji dulu pada saat sakit sabar gak diberikan nikmat syukur gak dan kalau kita bisa lalui teman-teman sekarang pahalanya sangat luar biasa ayat yang keempatnya masih surah langkabut ya kata Allah apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari siksa kami sungguh buruk apa yang mereka sangka itu ingat salah satu hal yang harus kita yakini yang harus kita jadikan sebagai fondasi hidup kita keyakinan apa yang Allah janjikan harus yakin benar dan apa yang Allah ancamkan yakin benar antum sudah jalankan perintah Allah sesuai dengan perintahnya ikuti rukun dan syaratnya aman kalau antum melakukan perbuatan dosa pasti dihukum nanti kita jelaskan di poin terakhir masalah istiqamah itu lalu kata Allah sementara di ayat limanya man kana yirjulika Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa sami'ul alim siapa yang berharap apa yang Allah janjikan dari kebahagiaan dunia dan juga bertemu dengan Allah nanti di surga di akhirat maka ketahuilah janji Allah itu pasti akan datang dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui ayat enamnya wa man jahada fa inna man yujahidu li nafsih inna allah la'ganiyun alil alamin siapa yang bermujahada memaksakan diri dalam ibadah meninggalkan dosa-dosa maka sungguh itu manfaatnya buat dirinya sendiri dan sungguhnya Allah sangat kaya terhadap alam semesta ini di ayat ketujuhnya dan siapapun yang memaksakan diri beriman dan beramal salih pasti kami akan bersihkan dosa-dosa mereka dan kami akan balas mereka lebih baik daripada perbuatannya saksi bahasan kita ayat 2 nya tadi apakah manusia mengira kami biarkan sementara mereka tidak diuji dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214 juga Allah berfirman apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara Allah sementara belum berlalu pada kalian apa yang telah berlalu kepada orang-orang beriman sebelum kalian mereka telah ditimpa suka dan duka kehidupan dan mereka telah tersempitkan dalam beberapa kehidupan mereka dalam kancak peperangan sampai Rasul dan orang-orang yang ada berada bersamanya berkata kapan pertolongan Allah datang maka jawablah pertolongan Allah sangat dekat sabda Nabi SAW dalam hadith yang suhi dan ini hadith yang sangat mulia ma u'tia ahadun ata'an khairu ma'ausa minas sabar hadith ini riwayat muslim ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih mulia dan lebih sempurna yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang lebih baik dan lebih mulia lebih luas daripada kesabaran juga Umar bin Khattab Raylanu berkata ketahuilah kami menemukan kenikmatan hidup dan kesempurnaan hidup itu adalah pada kesabaran karena kalau nikmat lagi ada gampang tapi kalau cuman lagi datang ini merupakan kesempurnaan kehidupan Ali bin Abi Talib berkata ketahuilah perumpamaan sabar itu dalam fisik seseorang perumpamaan sabar dari keimanan seperti perumpamaan kepala dari jasad seseorang jadi kalau antum tidak sabar seperti manusia yang tanpa kepala maka butuh kesabaran teman-teman sekalian tentu sabar definisinya sudah kita jelaskan ya dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar saya ulangi contoh pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu kalau sabar waktu kita jelaskan Bilal bagaimana beliau sabar dalam cobaan teman-teman sekalian kalau kita bangun tidur sakit bangun maka jaga lisan kita dari keluh kesah karena cobaan Allah sering datang dan pasti tidak mungkin luput tidak bisa kita bilang oh kalau seandainya tidak bisa sudah sakit pasti ngenak hari itu Allah takdirkan sabar apa itu sabar terima dulu oh Allah lagi coba saya lalu ikhtiar minum obat minum air hangat konser sama dokter minum herbal pokoknya intinya ikhtiar maka itu sabar nikmatin prosesnya pahalanya akan sangat baik apalagi dia akan mengampuni dosa-dosa kita Allah juga menjanjikan teman-teman sekalian bagi orang yang sabar tadi saya jelaskan sampai poin ke sebelas ya keutamaan sabar tadi tujuh ya ya yang ketujuh yang kedelapan sekarang tadi tujuh terakhir yang kedelapan Allah s.w.t menjanjikan orang-orang yang sabar kalau dia sabar maka ada cobaan ini datang antum sabar lolos antum akan sampai kepada level tertentu datang cobaan setelahnya sabar level tertentu lagi sampai pada puncaknya Allah bisa memberikan pemerintahan itu ayat Al-Quran yang berbicara sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Sajjadah As-Sajjadah ayat 32 surah nomor 32 ayat 24 dan kata para ulama ini terjadi pada seorang sahabat mereka sabar berjuang bersama Nabi S.A.W. Abu Bakar Umar Uthman Ali Mu'awai dan seterusnya sahabat-sahabat mulia riduan Allah ini tidak pernah berfikir akan jadi pemimpin tidak pernah terfikir tapi pada saat Nabi S.A.W. sudah meninggal dan mereka bersabar selama hidup bersama beliau Allah bukakan ada yang jadi gubernur ada yang jadi khalifah ada yang jadi pemimpin perang dan seterusnya Allah berfirman dalam surah As-Sajjadah surah nomor 32 ayat 24 dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akhirnya menjadi petunjuk bagi orang-orang dengan izin kami pada saat mereka sudah sabar dalam kehidupan mereka dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami yang ke sembilan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang sabar makin makin tidak berkeluh kesah maka makin memuncak pahala yang didapatkan dan kalau dia sabar sampai titik finish sebab semua cobaan sama dengan doa ada garis star ada garis finishnya kalau antum sudah mengatakan Ya Allah atau Allahumma atau misalnya Rabbana sudah membuka pintu doa teman-teman itu sudah ada garis finish tinggal nikmatin saja terus berdoa sampai dapatkan kecuali kalau kita minta haram Allah tidak kasih tapi Allah katakan kalau ditanyakan kepadamu tentang aku katakan aku sangat dekat aku menjawab panggilan-panggilan mereka maka mereka harusnya berdoa kepadaku dan memohon merengek kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk jadi disini teman-teman sekarang kita lihat ada janji Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar diantaranya ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 10 yang menyebutkan tentang besarnya pahala orang yang sabar ketahuilah orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada hitung-hitungannya jadi puncaknya ada baik itu doa dan sabar tadi ada garis star ada garis finishnya kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 54 siapapun yang sabar akan mendapatkan pahala dobel dari amal yang mereka sudah kerjakan yang ke 10 Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Allah bersama dengan orang-orang yang sabar artinya selalu bersama dan memenuhi kebutuhannya asal kita bersabar sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 46 bersabarlah karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar juga dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 153 Allah berfirman selalulah selalulah menjadikan sabar dan solat sebagai penolong kalian Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar yang ke 11 orang yang sabar teman-teman akan mendapatkan dua kedudukan tinggi di sisi Allah yaitu mendapatkan derajat siddiq orang yang akan masuk surga firdaus tertinggi dan akan mendapatkan ketakwaan sebagai bekal untuk selamat di dunia dan di akhirat sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 A'udhu بالله من الشيطان الرجim ليس البر أن تولوا وجوهكم كبير المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وآت المال على حبه ذوي الكرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب dalam كبير الملائكة والمساكين Allah berfirman A'udhu بالله من الشيطان الرجيم وَأَوْتْكَنْ لَا كَمِي دَلَمْ كَادَانْ إِسْلَمْ Kemudian yang ke 13 Orang yang sabar akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat serta di dunia akan dapat kemenangan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi kalaupun ada musuhnya dia akan dimenangkan oleh Allah dan di akhirat dia akan masuk surga sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan surah nomor 76 ayat 12 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا balasan orang-orang yang sabar karena mereka sabar di dunia sabar dalam mengerjakan ketaatan sabar meninggalkan kemaksaian sabar dalam cobaan harian mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka akan mendapatkan pakaian-pakaian sutra dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 111 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Allah berfirman Pada hari ini di hari kiamat aku akan balas mereka karena kesabaran mereka yaitu mereka yang menjadi orang-orang yang beruntung dan menang dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 75 Allah juga berfirman A'udhu بالله من الشيطان الرجيم أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَهِيَةً وَسَلَامًا mereka pasti akan mendapatkan istana-istana di surga karena kesabaran mereka dan mereka akan masuk dan disambut disana dengan sambutan dan kalimat ucapan keselamatan yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah keutamaan sabar ini yang keempat belas adalah mereka akan selamat dari tipu daya musuh jadi kalau ada yang sedang mengganggu antum, menyakiti antum sabar saja sabar artinya apa? terima sebagai cubaan dari Allah lalu kemudian ikhtiar butuh penjelasan jelasin kalau tidak butuh usah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 120 kalau kalian bersabar dan kalian bertakwah tetap patuh di jalan istiqomah jalan yang benar di jalannya Allah maka tidak akan berpengaruh tipu daya mereka sedikitpun juga sabda Nabi SAW maaf ini yang kelima belas yang terakhir kalau sabar itu adalah cahaya kehidupan kata sebagian ulama hadith dalam hadith riwayat muslim sabda Nabi SAW as-sabru nurun sabar itu adalah cahaya maksudnya adalah Allah berikan cahaya di wajahnya setiap orang melihatnya maka akan merasa tenang atau Allah akan berikan dia cahaya dalam kehidupannya sehingga kita lihat orang ini selalu dalam naungan Allah SWT selalu walaupun dalam keadaan cubaan lagi sakit lagi kehilangan harta lagi bangkur lagi ditipu lagi disakitin tetap di istiqomah di jalan Allah maka itu kesabar itu cahaya dalam kehidupan ini 15 poin tentang keutamaan sabar dan tentu ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil tentang keutamaan sabar ada kurang lebih 5 poin yang kita ambil pelajaran poin yang kedua pelajaran daripada yang kita ambil dari kisah Ammar Ibn Yasir bolehnya seseorang tanda kutip mengucapkan kalimat kufur kalau dia tidak sabar dalam siksaan tapi kata ulama terbatasi seperti kasus Ammar atau seseorang yang sedang ditawan oleh musuh sehingga disiksa kalau dia khawatir tentang dirinya dia tidak bisa tahan akhirnya nanti dia jadi masalah dan dia masih berharap bisa menyusun kekuatan setelah itu untuk memerangi musuh-musuh Allah maka dia boleh mengucapkan sebagaimana dilakukan oleh Ammar pada saat Abu Jahal yang memaksanya untuk mengucapkan kalimat kufur sebagaimana sabda Nabi SAW kepadanya dalam hadis suhir kalau mereka apakah hatimu ikut-ikutan juga kufur dia mengatakan tidak ya Rasulullah kata Nabi SAW kalau mereka mengulanginya besok ulangi lagi tidak ada masalah dan Allah menurunkan surah An-Nahl tadi saya jelaskan di awal pertemuan kita surah nomor 16 ayat 106 tapi kali ini kita akan lengkapkan ayatnya An-Nahl surah nomor 16 ayat 106 siapapun yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali orang-orang yang terpaksa sementara hati mereka tenang dengan keimanan dan yang dimaksud dengan dihancurkan oleh Allah di sini kecuali orang-orang yang kafir orang yang dadanya dilapangkan dengan kekafiran memang sengaja dia mau kafir maka mereka akan mendapatkan murka Allah dan Allah siapkan azab yang pedih pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian hijrah bagi seorang muslim untuk menyelamatkan agamahnya dan ibadahnya adalah bagian daripada agama kita kita tahu para nabi-nabi sudah banyak hijrah seperti Nuh dia sudah dakwai kaumnya 950 tahun tidak mahu dia mohon kepada Allah diberikan wilayah yang baru maka Allah akan banjir lalu kemudian beliau memulai dakwah yang baru dengan orang-orang yang beriman kita tahu Ibrahim alaihissalam hijrah pada saat Babylonia menolak dakwah beliau beliau hijrah ke negeri Syam lalu Allah binasakan Namrud Nabi Lut alaihissalam berhijrah sebagaimana disebutkan oleh Nabi s.a.w. bahwasannya Lut termasuk orang-orang yang awal hijrah Musa alaihissalam hijrah dari Mesir kemudian pindah ke Palestine Muhammad alaihissalam hijrah dari Mekah ke Madinah begitu pula para sahabat mereka hijrah ke Habasya dan mereka juga hijrah ke ke Madinah dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang hijrah di jalan Allah ini keutamaan diantaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100 mudah sekali dihafal sebenarnya tapi perlu ambil ibrah dan pelajaran dari ayat ini siapa yang hijrah di jalan Allah hijrah definisi sederhananya adalah pindah dari wilayah kufur wilayah kemaksiatan kepada wilayah yang dia bisa beriman dan beribadah sebagaimana kasus hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah ya sama juga kalau kita sekarang berada ya di negara kafir negara tempat-tempat yang kita tidak bisa ibadah jangan paksain diri disana apalagi teman-teman hanya sekedar mencari rezeki atau mencari pendidikan sementara dia gak bisa ibadah gak ada mesjid gak bisa ibadah kalau meninggal gak jelas dikubur dimana atau menikah sembarangan dengan orang-orang non-muslim sehinggahnya dia bisa murtad ini semua tidak dimolehkan kata Nabi saya mengangkat tangan berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik kecuali antum memang hadir warga negara sana darurat antum pergi kemudian antum kembali atau memang disitu ada tempat untuk ibadah kalau gak bisa ibadah susah jangan kata Allah siapa yang hijrah di jalan Allah cari tempat yang dia bisa ibadah dan mempertahankan keimanannya di muka bumi maka dia akan mendapatkan muragaman kathira wa sa'a artinya rezeki yang luas peluang-peluang yang besar dan siapa yang kalau ada rumahnya hijrah di jalan Allah dan Rasulnya karena dia mempertahankan agama Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah kemudian dia meninggal maka pahalanya sudah dicatatkan oleh Allah dan Allah maha pengampun lagi maha pengasih yang keempat teman-teman sekalian ini juga termasuk dalam masalah hijrah hijrah komunitas mungkin kalau kita cari lingkup-lingkup yang kecil teman-teman kalau mau istiqamah mau baik maka tinggalkan lingkungan lingkungan misalnya kos-kosan kontrakan komplek perumahan tempat kerja pindah ke tempat yang bisa kita istiqamah minta kepada Allah agar diberikan itu kecuali kita bisa ibadah kalau gak bisa pindah manusia lemah teman-teman sekalian kita lemah sekali jangan pernah duduk dengan orang-orang yang berbawa maksiat karena ucapannya satu kisahnya bisa membuat kita terpengaruh kita duduk sama teman-teman yang tadi malam kau diskotik cerita masalah zina demi Allah teman-teman hati kita lemah kita bisa terpengaruh akhirnya kita minimal mau tahu tempatnya minimal mau dengarin ceritanya cerita lagi kamu ketemu sama siapa lagi walaupun kita tidak buat lama-lama akhirnya mau coba kan ini bahaya sebagaimana kalau kita dulu dengan orang soleh satu kisah solehnya dia sudah cukup membuat kita jadi mau istiqamah penasaran lagi kita bertanya manusia lemah tutup semua pintu-pintu ini ingat kalau tembok rumah kita teman-teman sekalian lagi rusak ada dua cara supaya kita tidak dingin atau kita tidak dimasukin oleh serangga dan seterusnya cara yang pertama dan ini tidak efektif antum ambil selimut tutup diri tapi temboknya dibiarkan terbuka mungkin kita tidak dingin mungkin serangga masih sulit untuk menembus tapi kalau kita bergerak sedikit salah maka akan tersingkap dan akan digigit oleh nyamuk atau kita tetap akan dingin atau hujan akan masuk cara yang kedua cara efektif gimana caranya tutup tuh tembok selesai udah gak ada lagi urusannya sama ahli maksiat nih gak ada waktu untuk apa antum jalan-jalan sama mereka oh enggak cuma sekedar teman enggak manusia lemah tutup pintunya kita aman mau pakai selimut gak pakai selimut aman karena komunitas kita orang baik-baik itu penting sekali teman-teman waktu gak ada umur kita terbatas ingat umur yang berlalu lebih panjang daripada umur yang akan datang itu pendapat para ulama jadi misal kalau saya sudah berumur sekarang 42 tahun misalnya umur saya maka teman-teman sekalian saya sudah tahu pasti 42 tahun umur saya yang sudah berlalu tapi umur ke depan saya gak tahu berapa tahun maka umur yang lalu lebih panjang kita gak tahu besok ini mungkin besok meninggal lusa satu hari dua hari kalau Allah kasih lebih panjang Alhamdulillah tapi kalau enggak maka umur yang pasti umurnya sudah berlalu umurnya ke depan kita belum tahu hati-hati teman-teman kalau sudah salah bertobat kepada Allah dan sisa umur maksimalkan untungnya rahmat Allah luas walaupun kita tadinya penuh dengan maksiat sekarang kita tobat Allah bisa terima dan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang keempat teman-teman sekalian yang kita bisa ambil perajaran ini lima poin saja yang keempat adalah ada perintah untuk membangun masjid dalam Islam dan membangun masjid sebagaimana Ammar Ibn Yasir waktu itu dalam keadaan miskin tidak punya duit apa yang beliau lakukan beliau berikan saran oh bagus ya kalau di lokasi kita ini di komplek kita ini ada masjid ada mushollah ada ini kita kasih masukan ada TPA ada apa segala macam kita kasih masukan atau teman-teman komunitas di kampus atau di kantor ayo kita buat pengajian yuk ayo kita ini yuk ayo kita kasih ide yang baik itu satu hal yang positif Ammar Ibn Yasir kasih ide kemudian dia tidak punya harta maka dia bantu dengan mengangkat batunya angkat batunya sampai waktu itu Ammar Ibn Yasir waktu lagi mengangkat debu angkat batu kata Nabi SAW hai Ammar orang-orang dapat satu pahala kok dapat dua pahala karena angkat dua batu orang lain satu batu maka Ammar Ibn Yasir keliling sambil mengatakan beda pahalanya antara orang yang berdebu-debu mengangkat batu ini dengan orang yang takut kena debu maksudnya orang yang tidak mau ikut bantu maka sempat pada saat itu beberapa sahabat terganggu dengan perkataan Ammar lalu ada yang mengatakan hai Ammar diamlah karena ada sahabat yang tidak mau kena debu ya sudah nanti dia bantu apalah gitu kan maka kata Nabi SAW semoga Allah menjagamu hai Ammar karena Ammar dengan perkataannya sangat benar intinya membangun masjid dan kita sudah tahu hadith banyak sekali teman-teman sekarang diantaranya hadith suhi kata Nabi SAW siapa yang membangun rumah di muka bumi maka dia akan rumah Allah di muka bumi maka dia akan mendapatkan pahalanya ada sahabat mengatakan ya Rasulullah tidak semua orang bisa bangun masjid biaranya besar kata Nabi SAW siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung saja ya maka dia akan mendapatkan istana di surga sesuai dengan kemampuan itu rahmat Allah subhanallah jadi kalau ada kotak amal masjid bantu bangun masjid itu jangan sia-siakan yang terakhir teman-teman yang kelima ini yang luar biasa pentingnya adalah istiqamah di jalan Allah istiqamah teman-teman sekalian ada titik dimana nanti akan muncul pertanyaan dalam jiwa antum kalau kita sudah coba berusaha maksimal menjalankan kita sudah antum sudah belajar di majlis ilmu saya sudah bilang itu hari ya jadikan simbol buat diri saya dan buat antum sekalian kita semua penutup ilmu jadikan simbol teman-teman tidak ada hari tanpa ilmu dengarkan selalu pengajian ilmu dari sumber yang benar tidak ada hari tanpa sodakah tidak ada hari tanpa kiamulil tidak ada hari tanpa berteman dengan orang yang salih tidak ada hari di hari-hari puasa kecuali puasa tidak ada hari kecuali baca Al-Quran dan-dan itu jadikan program hidup harus tidak boleh dan kita harus programkan teman-teman lalu istiqamah dalam masalah itu dan ibadah harus dipaksakan akan datang muncul pertanyaan begini emang cuma ini gampang ya udahlah lalai aja gitu gampang nanti saya kembali lagi saya buat maksid nanti saya hadir majelis ilmu lagi nanti saya sorat lagi nanti saya tobat lagi itu bisikan syaitan enggak dari sekarang sekali istiqamah istiqamah dan jadi orang yang punya komitmen jangan pelimplang teman-teman sekalian sekali disini istiqamah masuk masjid pakai kopiah gitu kan ketemu sama temannya pakai kopiah begitu jalan sendiri di mall kopinya dicabut bukan karena dia panas tapi supaya kesempatan nih enggak ada orang yang lihat boleh buat maksiat istiqamah teman-teman sekalian penting renungi firman Allah saya tutup dengan ini semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang berpegang pada ayat ini dan tinggal tunggu sampai mati teman-teman Allah berfirman surah Maryam surah nomor 19 ayat 65 ketahuilah pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya Allah sembalah dia perintahnya kerjakan narangnya tinggalkan selesai istiqamah dan sabar dalam masalah itu tetap istiqamah sampai mati apakah kalian menemukan ada Tuhan selain dia jadi makna daripada ayat ini teman-teman istiqamah sampai meninggal jangan setengah-setengah jangan berubah jangan pelim-pelang dan sekali menjadi orang baik jadi orang baik juga sebagai penutup nasihat saya teman-teman untuk diri saya pertama karena saya juga manusia biasa kita berharap Allah membuat kita istiqamah selalu dan meninggal dalam iman dan sunnah ini kalau antum mau tahu antum ini orang baik atau tidak bayangkan sekarang kita meninggal dunia sering saya ulang ini bayangkan kita meninggal kalau saya meninggal penilian orang baik atau buruk antum meninggal sekarang anggap kita mati orang bilang apa oh si fulan Masya Allah tuh kalau azan ke masjid dia dermawan suka bantu orang senyum junggu orang sakit dan 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 bakli sama orang tua kalau antum bayangkan bukan minta pendapat orang lain oh kalau saya meninggal mungkin orang akan bicarain berarti antum orang baik itu istiqamah saja sampai mati jalankan perintah agama itu tapi kalau kita bayangkan kita meninggal nanti orang akan mengatakan oh si fulan mati syukur dia mati tuh suka gosipin orang suka marah-marah suka fitnah suka begini kasar kalau ngomong dan seterusnya maka pasti antum dalam keadaan buruk ingat umur terbatas jangan sia-siakan setiap orang diantara kita diperingatkan oleh Allah seperti antum sekarang hadir di kuping antum disampaikan oleh Allah dan hati antum disampaikan oleh Allah cuma melalui saya saja teman-teman sekalian maka orang yang cerdas ambil dan amalkan istiqamah penting pertahankan sampai mati demi Allah janji Allah pasti benar antum kalau pertahankan ini bahagia di dunia dan juga di akhirat akan dapat janji Allah itu pelajaran yang kita bisa ambil dari para sahabat walaupun Ammar Ibn Yasir tahu dia akan terbunuh tetap dia istiqamah dan dia meyakini dengan keyakinan kalau itu semua benar Allah mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah semoga bagi kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat serta semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala dan semoga seluruh muslimin yang masih hidup diberikan hidayah terutama di Indonesia agar bersatu di bawah naungan uhuwa islaminya diangkat persisian di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga yang sudah meninggal dimaafkan segala kesalahan mereka dari kedua atau kedua dari orang-orang tua kita kerabat kita dan seluruh muslimin dan muslimat serta kita tidak pernah berdoa atau tidak pernah berhenti berdoa agar Indonesia menjadi negara yang makmur, tentram, damai dan juga dibukakan rezekinya dari seluruh penjuru dan seluruh muslimin dimakmurkan serta siapapun yang menginginkan tipu daya terhadap umat islam dikembalikan kepada pelakunya dan kita berdoa kepada Allah yang sedang melihat kita dan kita yakin karena dia maha melihat dan mendengar kita karena dia maha mendengar serta juga mengetahui gerak-gerak kita karena dia maha mengetahui agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap mana saya berdoa dari majlis ilmu yang mula ini kalau dah benar dari Allah kalau rasa dari saya mohon dimaafkan subhanakallah mawabihamdika asyadu an la ilaha ila antas takfiru kawatubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh